Keputusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Keputusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita terkinta. Kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus menerus dijaga dan dirawat. Namun kami masih menerima dan kita semua menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat. Proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran Selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas undak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo dan saya jawab beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam pernegara menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan lalu menjamin kebebasan media serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul. Terima kasih telah menonton!